Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibraya akan membahas alur cerita film berjudul War yang dirilis tahun 2013. Mengisahkan seorang pasukan khusus muslim yang akan membantai para teroris di negaranya. Oke bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan sebuah desa yang berada di negara Pakistan. Diketahui desa tersebut merupakan markas teroris yang telah menyandra banyak warga sipil. Namun pemerintah Pakistan yang sudah memantau pergerakan mereka selama beberapa minggu ke belakang, langsung menurunkan tentara elit khusus untuk membantai mereka. Intro Terlihat salah satu teroris berusaha melarikan diri melalui atap. Namun sniper elit Pakistan yang sudah bersiap berhasil menghabisi orang tersebut dengan sekali tembakan. Singkat cerita, tim elit Pakistan berhasil menyelesaikan misinya. Diketahui pasukan elit ini dipimpin oleh seseorang bernama Mayor Sam ini orangnya. Adegan beralih ke seorang mantan perwira pasukan khusus bernama Mustafa. Mustafa memilih keluar dari militer karena mengalami depresi akibat kehilangan anak dan istrinya. Terlihat saat ini Mustafa sedang berjiarah ke kuburan mendiang anak istrinya. Namun tak lama kemudian ada seseorang yang mendekat lalu menyerangnya. Bahkan di sana juga ada sniper yang menembak ke arah Mustafa. Beruntung Mustafa selamat karena sebelumnya ia mengenakan baju anti peluru. Besok harinya Mustafa mendatangi seorang kolonel yang merupakan mantan atasannya. Di sini Mustafa meminta si kolonel untuk membantunya mencari tahu siapa orang yang telah menyerangnya kemarin. Dengan senang hati si kolonel bersedia membantu Mustafa. Bahkan ia meminta Mustafa untuk kembali ke militer. Mengingat Mustafa adalah salah satu pasukan khusus terbaik yang pernah dimiliki si kolonel. Namun karena alasan masih trauma atas kematian keluarganya, Mustafa menolak permintaan tersebut dengan baik-baik. Di balik itu di markas para teroris, pemimpin mereka sedang beradu argumen dengan anak kandungnya yang bernama Abu Hamzah. Di sini Abu Hamzah sangat berambisi untuk segera menghancurkan negara Pakistan. Namun ayahnya yang sebagai pemimpin mereka terus saja menunda-nunda penyerangan. Abu Hamzah yang yakin pasukannya mampu mengalahkan tentara Pakistan, ia nekat menghabisi ayahnya yang dianggap seorang pengecut. Sekarang, tahta tertinggi mereka beralih tangan kepada Abu Hamzah dengan pasukan kurang lebih 800 orang. Di sisi lain, si kolonel bersama para petinggi Dewan Keamanan Nasional sedang menggelar rapat membahas para teroris yang semakin mengancam keamanan warga Pakistan. Diketahui ada dua kelompok teroris yang sangat membahayakan, yaitu kelompok Abu Hamzah dan kelompok Ramal. Ramal adalah seorang psikopat yang sangat ingin menjatuhkan negara Pakistan sama seperti Abu Hamzah. Namun, kelompok Ramal kini tinggal sedikit mengingat sebagian anak buahnya sudah dihabisi oleh pasukan Mayor Sam yang kita lihat di awal film. Hadagan beralih ke sebuah berita nasional. Di sini ada seorang politikus jujur bernama Yanto yang berencana membuat bendungan saluran air untuk warga Pakistan. Namun, hal tersebut tidaklah mudah mengingat Yanto harus mendapat izin dari semua Dewan Kongres. Dua hari kemudian, si kolonel dan Mustafa kembali bertemu. Di sini, si kolonel memberitahu kalau orang yang menyerang Mustafa saat di kuburan adalah anak buah Ramal atas motif balas dendam. Mengingat sebelum pasukan Mayor Sam membantai sebagian anak buah Ramal, ternyata Mustafa lah yang lebih dulu membantai anak buah Ramal beberapa tahun lalu. Di sini, Mustafa akhirnya mengingat kembali kejadian sebelumnya. Saat itu, ia adalah pasukan elit Pakistan yang sangat ditakuti. Mustafa yang seorang diri nekat mendatangi markas Ramal. Lalu, ia membantai satu persatu anak buah Ramal. Bahkan di suatu kesempatan, Mustafa berhasil memojokannya. Namun, Mustafa yang kala itu diperintah untuk menangkap Ramal hidup-hidup, ia tidak bisa membunuhnya. Sedangkan Ramal mengancam, jika sampai Mustafa menangkapnya, ia akan menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi keluarga Mustafa. Dan apabila Mustafa mau melepaskannya, Ramal berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Pakistan serta tidak akan pernah mengusik keluarga Mustafa. Alhasil, Mustafa lebih memilih melepaskan Ramal. Sayangnya, Ramal ingkar janji dan tetap menghabisi keluarga Mustafa dan masih ingin menghancurkan negara Pakistan. Esok harinya, Mustafa mendatangi kem latihan pasukan elit dan berniat kembali bergabung bersama mereka. Para tentara yang baru melihat kehebatan Mustafa tentu merasa sangat kagum kepadanya. Di balik itu, Ramal yang sangat pandai menyamar, ia mendatangi sebuah tempat untuk membuat paspor serta kartu penduduk pasu. Namun setelah dibuatkan, tiba-tiba Ramal langsung menghabisinya. Kemudian ketika di luar, Ramal yang sudah tidak memiliki pasukan, ia menghubungi Abu Hamzah untuk bekerja sama. Mereka akhirnya sepakat dan akan segera menghancurkan pasukan Pakistan. Bahkan pada malam harinya, Ramal menyelinap ke dalam hotel lalu menghabisi Yanto dan istrinya. Kita tahu Yanto adalah politisi jujur yang sebelumnya berniat membuat bendungan untuk warga Pakistan. Esok harinya, Mustafa dan rekannya yang memeriksa jasad Yanto, mereka meyakini kalau perbuatan ini dilakukan oleh Ramal. Hal tersebut terlihat dari ciri khas luka sayatan ala kelompok Ramal. Di sisi lain, ada sebuah keluarga yang sedang terburu-buru menuju rumah sakit karena salah satu dari mereka sedang mengalami sakit parah. Sayangnya, mobil yang dikendarai keluarga itu malah mogok tepat di depan kantor polisi. Sementara sebagian banyak polisi terlihat tengah melakukan upacara. Tiga orang polisi yang saat itu ditugaskan menjaga gerbang langsung menghampiri keluarga tersebut. Saat mengetahui salah satu dari keluarga itu ada yang sakit, para polisi langsung menyuruh mereka untuk dibawa ke klinik polisi yang kebetulan ada di dalam. Namun hal yang tak diduga terjadi yang mana keluarga tersebut merupakan anak buah Abu Hamzah. Mereka tanpa pikir panjang menghabisi para polisi penjaga. Telama anak buah Abu Hamzah yang lain berdatangan lalu menembaki semua polisi yang tengah upacara. Di kejadian ini, kelompok Abu Hamzah berhasil menghabisi ratusan polisi. Namun ada dua orang dari kelompok mereka berhasil tertangkap. Dengan brutal, Mustafa memaksa mereka untuk membuka mulut dari kelompok mana mereka berasal. Awalnya, Mustafa menyangka kalau penyerangan itu dilakukan oleh kelompok ramal. Hingga salah satu dari mereka yang sudah tidak kuat dengan siksaan Mustafa akhirnya mengaku kalau mereka berasal dari kelompok Abu Hamzah bukan kelompok ramal. Singkat cerita, setelah mengetahui hal detail mengenai kelompok Abu Hamzah, pasukan elit Pakistan akhirnya diterjunkan untuk menghabisi 800 orang pasukan Abu Hamzah. Di sisi lain, Ramal menemui Abu Hamzah di markasnya. Ramal menawarkan dirinya untuk membuat bom serta senjata biologis yang bisa digunakan untuk menghancurkan Pakistan. Setelah Ramal membuatnya, ia mencoba menggunakan senjata biologis itu kepada seorang kakek dari kelompoknya yang sudah dianggap tidak berguna. Sementara pasukan elit Pakistan sudah berada di area dekat markas para teroris itu. Malam harinya, Mayor Sam yang merupakan pemimpin pasukan, ia berusaha memberi semangat kepada rekan-rekannya termasuk Mustafa. Di sini, Mayor Sam mengatakan kalau kedatangan mereka ke sini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menjaga kedaulatan negara Pakistan. Apalagi musuh sudah terang-terangan menghabisi ratusan saudara mereka di kepolisian. Kemudian, mereka menyebar ke berbagai arah untuk mengepung para teroris tersebut. Begitupun tim sniper yang terlihat bersiap di posisinya. Mereka membidik ke arah drum minyak milik musuh, lalu dengan segera tim sniper menghancurkan drum tersebut. Mustafa dengan skill yang dimilikinya, ia nekat masuk ke dalam lalu menghabisi satu persatu dari kelompok musuh. Bahkan, Mustafa juga berhasil menyelamatkan beberapa sandra yang ada di sana. Di balik itu, kelompok teroris yang berada di luar terus berusaha memukul mundur para pasukan Pakistan. Hingga pada akhirnya, pasukan Pakistan mengerahkan serangan udara yang meluluh lantahkan kelompok Abu Hamzah. Mustafa yang terus masuk ke dalam, akhirnya bertemu dengan Abu Hamzah yang saat itu tengah menyandra anak kecil. Di sini, Abu Hamzah meminta Mustafa menjatuhkan senjatanya, lalu mengajaknya berduel. Hingga saat berduel, hanya sekali lemparan pisau, Mustafa berhasil menghabisi Abu Hamzah. Ketika Mustafa memeriksa ruangan dalam, ia menyimpulkan kalau Ramal telah bergabung dengan kelompok Abu Hamzah dan barusan ia telah membuat dua bom yang sangat dahsyat. Bahkan, ledakan bom itu akan mencapai 10 km yang artinya semua pasukan elit yang ada di sini pasti akan tewas. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Mayor Sam menemukan salah satu bom tersebut di sebuah mobil. Ia berpikir kalau Ramal pasti hanya menyimpan satu bom di lokasi ini mengingat jarak ledaknya mencapai 10 km. Namun sayangnya, bom tersebut tidak bisa dijinakan dengan cepat dan bom akan meledak dalam waktu 4 menit. Tanpa pikir panjang, Mayor Sam menghubungi adik perempuannya yang bernama Sulikah untuk salam perpisahan. Karena Sulikahlah keluarga satu-satunya Mayor Sam. Kemudian, Mayor Sam membawa jauh bom tersebut agar pasukannya yang lain bisa selamat. Esok paginya terlihat pemakaman Mayor Sam. Ia dimakamkan sebagai seorang pahlawan bagi negara Pakistan. Semua orang tidak akan pernah lupa atas pengorbanan yang dilakukannya. Setelah selesai, Mustafa mengatakan kepada si kolonel kalau masih ada satu bom dengan ledakan dahsyat yang akan segera diledakan oleh Rama. Mendengar hal itu, si kolonel langsung menugaskan Mustafa agar segera menemukan bom tersebut. Bahkan untuk kali ini, si kolonel meminta Mustafa untuk membunuh Rama. Si kolonel juga mengatakan kalau Mustafa akan bekerja sama dengan Sulikah, yaitu adiknya Mayor Sam. Diketahui, Sulikah juga adalah seorang tentara yang sangat ahli dalam menjinakan bom. You have never been a stranger to this. I'll for long, sir. Kesokan harinya, Mustafa dan Sulikah terus berusaha menemukan titik lokasi bom itu. Hingga di suatu kesempatan, Sulikah mengatakan jika kakaknya, yaitu Mayor Sam masih hidup, saat ini ia pasti ditugaskan untuk menjaga rapat Dewan Kongres yang tengah mengesahkan pembuatan bendungan air. Saat itu juga, Mustafa berpikir kalau Ramal pasti berniat ingin menghancurkan balai Kongres tersebut. Mengingat Ramal tidak suka jika Pakistan mengalami kemajuan. Tak lama, pasukan pun diturunkan untuk mengamankan orang-orang yang ada di dalam rapat. Benar saja, Ramal sudah berada di sana dengan menyamar. Hingga di suatu kesempatan, Ramal harus baku tembak dengan Mustafa dan Sulikah. Melihat Ramal berusaha melarikan diri, Sulikah meminta Mustafa untuk terus mengejar sementara dirinya akan mencari keberadaan bom tersebut. Tak lama setelah itu, Ramal yang hendak kabur melalui atap gedung ternyata berhasil terpojok oleh Mustafa yang saat itu tinggal melesatkan tembakannya. Di sini, Ramal menantang Mustafa berduel menggunakan tangan kosong. Setelah diiyahkan, Ramal mengatakan kalau ia akan menghabisi Mustafa seperti ia menghabisi keluarganya. Hingga baku hantam pun terjadi. Di balik itu, Sulikah telah menemukan bom tersebut dan sekarang sedang berusaha menjinakannya. Kembali ke Mustafa yang terlihat berhasil memojokkan Ramal, lalu tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisinya. Sementara Sulikah akhirnya bisa menjinakkan bom tersebut sehingga semua pejabat penting Pakistan berhasil selamat. Di akhir film memperlihatkan negara Pakistan yang baru saja membuat bendungan untuk rakyatnya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, coba komen di bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brimovie.